Intro Wakil Ketua TPPKK Aceh di HRT Idawati Membagi-bagikan masker gratis bersama para siswa SMK3 Banda Aceh kepada pengguna jalan di Bundaran Simpang 5, Kamis 9 April 2020 pagi Masker sebanyak 2.500 lembar itu merupakan hasil kerajinan tangan para siswa dari kelas Busana SMK3 Banda Aceh Pembagian masker dipimpin dia kepada para pengguna jalan di Bundaran Simpang 5 Selain dibantu para siswa, pembagian masker juga melibatkan pihak sekolah dan dinas pendidikan Dalam arahannya kepada para siswa, dia mengatakan sosialisasi pencegahan COVID-19 harus terus dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat guna memutus mata rantai penyebaran virus tersebut Dia bersyukur dengan kondisi Aceh yang masih terkontrol Namun dia juga mengingatkan agar kita tidak lengah dalam menghadapi wabah ini Mari terus bersama-sama bekerja keras dalam melawan COVID-19 ini ujarnya Lebih lanjut dia mengatakan, setiap orang harus menjaga diri, keluarga, dan orang sekitar dengan menerapkan social distancing dan physical distancing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kembali lagi turun ke masyarakat untuk mengkampanyekan penggunaan masker Bahwa penggunaan masker ini diwajibkan untuk keluar rumah dalam rangka kita memproteksi diri kita dan keluarga kita dari serangan COVID-19 Hari ini kita disimpang lima untuk mengkampanyekan masker Harapannya kepada seluruh masyarakat yang berada Baya itu di Banda Aceh maupun seluruh provinsi Aceh Ayo gunakan masker kita bisa melindungi diri kita dan keluarga kita dari serangan COVID-19 Juga jangan lupa tetap kita yaitu jauhi keramaian dengan social distancing Dan juga tetap jaga jarak fisik 1-2 meter di antara sesama Supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19 Tetap di rumah sering cuci tangan Mudah-mudahan dengan segala pencegahan ini kita terhindar dari COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh